Intro Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah berhati-hati menghadapi ketidakpastian ekonomi global untuk menghindari terjadinya resesi ekonomi di Indonesia serta memberikan stimulus yang tepat guna bagi masyarakat Indonesia sehingga perekonomian Indonesia bisa bangkit di tahun 2021. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian RAPBN 2021 dan nota keuangannya oleh Presiden Republik Indonesia. Di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan optimisme pemerintah memulihkan dan membangkitkan kembali perekonomian Indonesia harus didukung kebijakan strategis termasuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Sangat mendorong pemerintah supaya dana yang ada di pemerintah, spending yang ada di pemerintah melalui APBN maupun APBD itu terus segera dibelanjakan supaya ekonomi bisa segera bergerak dan untuk kuartal ke-3 ini mudah-mudahan pertumbuhan kita bisa positif berapapun itu. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hatari mendorong pemerintah menjaga kelangsungan fiskal untuk mengurangi defisit anggaran pada APBN 2021 yang diperkirakan sekitar Rp 971,2 triliun atau setara dengan 5,5 persen dari produk domestik bruto atau PDB. APBN diprediksi masih akan mengalami pelebaran defisit akibat penanganan pandemi sehingga penanganan pandemi COVID-19 dari sektor kesehatan harus tepat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.